Kota Batu Jawa Timur Serta salad yang hanya laku 500 rupiah per kilonya Parahnya anjloknya harga sayur di kawasan Kota Batu sudah berlangsung sejak 2 bulan terakhir Dan petani pun tidak bisa berbuat banyak dengan harga jual sayur mereka yang rata-rata dijual ke Tengkulak Tata salah satu petani di desa Sumberjo, Kota Batu mengungkapkan Sudah sejak 2 bulan terakhir ini dirinya tidak merumput untuk memberi pakan ternak kambing midiknya Melainkan menggantinya dengan memberi pakan sayur sawi dan andewi dari hasil pertanianya Anjloknya harga 3 komoditi sayur mayur di kota Batu ini tentu membuat sebagian besar petani sayur merugi Terlebih sudah besar biaya tanam dan perawatan yang dikeluarkan oleh petani seperti Tata Idealnya petani baru bisa meraih untung jika harga jual sayur minimal Rp. 2.500 per kilogramnya Terutama untuk jenis sayur mayur sawi daging, andewi maupun salat Pak kok sayur mayur ini kok di pakan ternak ini kan sayang ini mas Pak pakan ternak? Tidak sayang mas Soalnya apa ya, kalau dipotong bawa ke pasar itu tidak, malah rugi, rugi tenaga, rugi biaya Oh terpaksa ini berarti? Terpaksa dikasihkan sama ternak Ironisnya, anjloknya harga sayur di kota Batu seringkali terjadi Dan pemerintah seolah lepas tangan tidak bisa mengatasi persoalan para petani ini Mediat permasalahan sayur mayur yang sering merugikan petani Sudah sepatutnya pemerintah melalui dinas terkait dalam hal ini Dinas pertanian maupun dinas kooperasi dan perdagangan Mau terjun ke masyarakat, mengontrol harga sayur mayur mulai dari tingkat petani Minimal membuat regulasi soal standar harga sayur mayur sehingga petani tidak sampai mengalami kerugian Peran pemerintah sendiri seperti apa? Ya itu mas, tidak tahu, tidak anu Ya mintanya petani itu ya, pemerintah itu ngerti sama petani gitu loh Gimana kok, sekarang kan harga obat, pupuk kan mahal Kalau harga sayuran sampai tidak laku, gimana gitu loh Ya intinya itu pemerintah itu harus gimana ya, peduli lah sama petani kecil gitu loh Dihawatirkan jika permasalahan petani terus terulang Tidak menutup kemungkinan para petani akan enggan untuk menggarap sawahnya Dan lebih memilih menjual lahan mereka ke investor yang notabene sudah mengincar lahan pertanian Untuk pembangunan vila maupun perumahan elit di Kota Batu Saiful Agbara TV, Kota Batu Terima kasih telah menonton!